Jadi kalau saya, Pak, melihat data Pak Ipul, angka koreksi masih di bawah 5 persen, si PO ini memang saya agak ragu gitu, Pak. Karena dari hasil pilihan kita yang sudah 5 tahun meneliti dampak water deficit pada saat kemarau, pengaruhnya pada hasil pertumbuhan dan hasil, komponen pertumbuhan itu dampaknya itu sangat besar, Pak. Bisa sampai ke pelepah itu sekitar 40-50 persen, Pak, terjadi sayang kelepah. Kemudian sek rasio itu drop, Pak, yang agak relatif tinggi, terutama pada tanah-tanah yang terlalu zona tempat pendidikan saya itu S3. Bukasi S3, tanah mineral S3, itu besar. Kemudian kita memang belum sampai ke CPO ya, kita tidak hitung CPO-nya, tapi menunjukkan bahwa tandanya juga besar, pengaruhnya dan seterusnya. Jadi kalau angka 5 persen tadi basis penghitungan yang sudah dijelaskan oleh Pak Epul tadi, itu secara akademik oke, begitu ya. Tapi memang tentunya ground check, kemudian koreksi data itu perlu kita lakukan, Pak. Menyusun kembali. Terutama misalnya di Sumatera Selatan itu, kita ada Sampurna Agro. Teman-teman dari Sampurna juga punya lembaga riset yang sangat baik, menurut saya. Kemudian teman-teman yang lain begitu ya, Hindoli, begitu ya. Jadi kita kemudian di Bibis Sumbawa, Balai Riset Sumbawa ya, untuk menyatukan data-data berbasis ground check-in nih Pak. Jadi dengan form yang sama, kemudian kita listing yang sama, begitu ya enggak. Unseri juga akan bantu terlibat, begitu tentunya kita akan coba membantu Pak Epul ini. Apakah ada masih 3,9 persen itu. Ya biar Pak Togar jadi senang ini Pak Epul. Ya siapa. Oke, makasih Pak Umar. Ya ada lagi teman-teman, kenal enggak tahu ya, mungkin ini jadinya ilmu bagi new things, bagi beberapa teman yang di sini ya. Ya bagi saya mungkin new things juga ya, walaupun saya sudah pernah menjalaninya 4 tahun berkelana di perkebunan sawit. Ada komentar lain dari Bapak Ibu. Halo Pak Togar. Ya Pak. Ini Sandi Pak. Ya silahkan Pak Sandi. Ya saya ada pertanyaan sih, sebelumnya saya masih baru lah di plantation sector ya, jadi masih awam, cuman mungkin nanyanya mungkin lebih ke ini ya, secara keseluruhan ya, struktural gitu ya. Jadi koraknya if I'm wrong lah kalau misalnya pemahaman juga salah ya. Ya yang pertama, kalau di Indonesia kira-kira untuk age profile dari CPO, dari pohon, itu sudah di umur yang produktif atau tidak produktif ya secara trend ya, terutama yang di smallholders ya. Terus kedua, kalau sepahaman saya yang saya pernah dengar, kalau misalnya penanaman besar-besaran itu pernah terjadi di mungkin 2009-2011, dan sekarang replanting proses itu seperti apa ya, kalau misalnya penanaman yang cukup besar itu terjadi yang 10 tahun lalu, harusnya in terms of lipatan jumlah produksi yang meningkat itu sudah, mungkin sudah tidak terjadi lagi ya, kalau ngomong 2020 onwards gitu. Dan sekarang yang terutama di smallholders itu apakah profile dari pohon itu seperti apa, apakah yang tua itu sudah replantingnya itu sudah berjalan, dan kalau seandainya misalnya memang replantingnya masih belum optimal, dan yang tadi saya bilang apakah jumlah produksi pohon kedepannya itu secara umur itu mulai berkurang, secara yieldnya, apakah secara structural kedepannya supply itu bakal agak-agak minimal ya, kedepannya. Thank you. Ya, silakan mungkin langsung Pak ikut di slide-nya. Ya, mungkin ini slide-nya langsung Pak kami tampilkan untuk edge profile-nya, terpas tadi ya sekali lagi ini data yang kami pulang dari di Jenbun, memang kami olah seperti ini Pak, jadi ini masih sangat debatable, boleh percaya, boleh tidak, dan ya tadi seperti bilang Pak Indra, ya susah karena kita tidak punya satu angka yang pasti. Apalagi di kalau data Jenbun ini yang kami acu, ternyata tahun 2019 itu kan terjadi lompatan hampir dari 14 sekian juta menjadi 16 sekian juta. Ya, jadi itu cukup menyulitkan juga bagaimana, ini kan dasar, apa namanya, dasar dari penyusunan dari edge profile ini kan kami bikin dari penambahan itu berarti adalah penambahan areal baru, seperti itu. Jadi ketika terjadi lompatan yang sangat besar, itu akan merubah profil dari komposisi umur yang ada. Jadi kalau misalnya bagaimana, ya mungkin kami tidak punya sumber lain kecuali ini Pak. Jadi kalau misalnya bisa diaju, ya silakan. Kalau misalnya tidak percaya, mungkin kita bisa cari sumber yang lain. Tapi kalau sementara yang bisa kami sajikan, ya mungkin ini Pak. Tapi secara persial, karena kami coba amati, ya mungkin berbeda pasti Pak. Tapi memang ya, daripada nggak ada Pak, masih bisa kita acus. Ya, setuju Pak Ibu. Setuju. Bu Eni, boleh? Silakan. Jadi gini, yang 16,3. Bu Eni, tolong ya. Next ya. 16,3 itu kan citra satelit tutupan tapasawit Indonesia. Saya secara pribadi sudah minta kepada pemerintah untuk dibuatkan age profile dan juga semampu mungkin ya, age profile dan juga luasan batch-nya. dikelompokkan yang 2 hektare ke bawah lah, atau yang 5 hektare, 10 hektare, dan berapa hektare itu dikelompokkan berapa. Supaya saya bisa lebih tahu, kita lebih tahu berapa sih sebenarnya kelompok petani. The real petani berapa. Jadi, kalau dengan seperti itu, mungkin target dari replanting atau target dari program pemerintah kita juga akan lebih gampang. Tapi intinya memang, kalau untuk dari citra satelit, kalau saya selalu berargumen, nggak tahu sekarang teknologinya sudah bisa ya, tinggi dari pohon itu belum tentu akan bisa mencerminkan age profilnya. Kenapa? Satu, mungkin dia punya pemupukan atau ininya itu tidak secak atau sebaik atau sebagus di tempat lain. Masalah curah hujannya, masalah lain-lainnya. Karena ada yang umur 10 tahun itu mungkin 2 meter lebih, tetapi di lain tempat masih 1,5. Itu bisa terjadi. Jadi, lagi-lagi, kalau menentukan age profile dari satelit, saya dulu, nggak tahu, 6 tahun yang lalu, routers pernah mencoba untuk melakukan itu, saya bilang, kalau soybean, kamu bisa ukur. Karena soybean atau repsir itu inginya paling berapa, 30 cm atau berapa, itu bisa dilihat, dia punya umur. Tapi kalau sawit, belum tentu. Masing-masing tempat itu bisa berbeda. Apalagi nanti kalau ketemu di gambut, yang miring itu, emang bisa tentukan itu umur berapa? Dia langsung stop. Tidak bisa beragumen-beragumen lagi. Tapi, intinya memang banyak hal yang perlu secara jeli kita lakukan supaya kita tahu ini sawit ini seperti apa. Not very easy lah. Ibu Eni mana ini? Ibu Eni, ini udah dari. Baik, ini saya kok nggak bisa. Ya, silahkan Bu. Oke. saya Eni Rahayu dari Yogyakarta, Pak Togar. Ya. Saya memang mau bertanya pada Pak Input, Pak Iput ya, bahwa ini mengenai kekeringan, jadi defisit air itu ternyata sangat berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Tadi sudah ada hitung-hitungan mengenai defisit air. Cuma kita memang oh ya, tadi sudah dibanyak dibicarakan bahwa iklim itu berpengaruh terhadap produksi. Nah, ini memang sangat penting dan saya pernah mendengar bahwa kekeringan yang disebabkan oleh karena adanya global warming, kemudian ada El Nino, adalah Nina. Saya pernah mendapatkan informasi bahwa El Nino itu adalah musim kering yang panjang ya Pak Togar ya. itu terjadi hampir secara periodik. Saya dulu pernah mendengar dari BMKG bahwa El Nino itu bisa terjadi antara 4 sampai 5 tahun. Nah, kemudian data yang sudah kita peroleh, dulu ada musim kering yang panjang sehingga terjadi kebakaran yang hebat pada tahun 2015, kemudian terjadi lagi tahun 2019. Nah, itu produksi sawit pasti turun dan juga kebakaran gambut itu juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu hal ini, mungkin kita bisa memprediksi kapan lagi akan terjadi El Nino atau musim kering yang panjang tersebut. Nah, menurut Pak Ipot, apakah benar ini predisi dari BMKG yang mengatakan bahwa El Nino itu mungkin bisa terjadi secara periodik mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun. Kalau memang itu betul, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk persiapan kita. Oh, kemarin 19 terjadi El Nino panjang, keteringan yang panjang. Sehingga 20, 21, 22. Mungkin itu tidak seperti 19, tapi tahun 23 kita harus sudah siap-siap. Tadi sudah disampaikan banyak bahwa bagaimana cara kita konservasi air, walaupun saya setuju memang perkebunan sawit itu tidak hanya punya saluran drainasi, tapi mestinya mempunyai saluran irigasi, walaupun ini pasti investasinya sangat besar. Jadi yang saya tanyakan pada Pak Ipot adalah apakah betul ini prediksi adanya El Nino atau musim kemarau yang panjang itu adalah secara periodik yaitu 4 tahun sekali. Itu Pak Tegan. Silahkan langsung saja Pak Ipot. Ya Pak, jadi Bu, ini memang betul Bu, El Nino ini di slide yang saya share ini kan juga bagaimana kita melihat trendnya Pak Bu, ini kalau yang biru itu lanina yang bisa menyebabkan hujan di atas normal di Indonesia, kemudian yang orange ini adalah El Nino itu yang menjauhkan keringan. Ipot bisa lihat di sini memang tapi kan polanya susah kan Bu ya, karena kan secara siklus El Nino dan Lanina itu dia siklusnya itu 2 sampai 2 sampai 7 tahun sekali Bu, jadi bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Ibu bisa lihat di sini, di grafik ini kan pertama El Nino kemudian diikuti Lanina terus Lanina lagi gitu kan. Kita gak bisa dengan pasti memperkati tetapi dengan semakin canggihnya alat observasi karena kan El Nino dan Lanina faktor pembentuknya adalah bagaimana fenomena suhu permukaan laut di samudera Pasitik. Jadi sekarang memang terutama institusi PMKG-nya Amerika NUA kemudian semacam bom Birok Meteorologi Australi mereka bisa bisa mempredisi walaupun memang tingkat akurasinya tadi Pak Bu apa namanya karena namanya iklim itu sangat dinamis sekali ya mungkin mereka bisa memberi warning gitu sih dan memang kalau selama ini kami sering datang ke perusahaan atau ke kebun atau ke petani itu menyampaikan tadi informasi warningnya saja jadi bisa sebagai dasar untuk bagaimana kita menyiapkan di masa depan tapi perlu diingat bahwa memang untuk forecasting dari iklim itu memang yang paling bagus hingga saat ini akurasinya 3 bulan ke depan jadi after 3 bulan kita gak tahu seperti apa yang bisa cukup bagus 3 bulan ke depan jadi ketika sudah mainnya sudah inter-anual kita akan susah seperti itu tapi ya selama ini kita pakai tetap kita pakai untuk warning-warningnya karena masih bisa lah kita kita apa namanya supaya bagi langkah antisipasi seperti itu oke ya terima kasih Pak Ibu ya sama-sama Bu baik ada lagi yang menambahkan kalau yang namanya siapa para pakar dunia ya salah satunya Dorab Nistri itu selalu mengatakan the tree is stress so karena produksinya so robust this year so next year the tree will have a stressful dia selalu ngomongnya sih begitu kalau saya percayanya sih enggak curah hujan ini sebenarnya jadi intinya kan kalau kita lihat patternnya ini ada saja sering yang terjadi adalah curah hujan yang tinggi kemudian makin lama makin tinggi contohnya 2002 2003 sampai kepada 2006 itu kan makin menaik terus tiba-tiba ngedrop maka produksi 2000 2 tahun kemudiannya ya itu juga naik-naik-naik-naik terus kemudian ada satu sekali 4 tahun katanya itu kemudian produksinya ngedrop itu bukan saya selalu percayanya itu bukan karena pohonnya stress atau terlalu sudah capek berproduksi banyak itu dia Dorab Nistri selalu ngomongnya begitu ini sebenarnya correlation-nya hanya lebih kepada di ini di di cuaca dan tak perhujan makanya kalau Dorab Nistri bilang the three stress bukan Dorab itu memang cuacanya 2 tahun yang lalu itu memang curah hujannya lebih sedikit tapi dia dia somehow famous with that a stressful year a robust year itu selalu dia kalau kita dengerin Dorab anyway ada lagi mungkin the last last question atau last comment kepesempatan kau Indra mau nanya lagi Indra saya tahu Indra masih ada ada pertanyaan aku cuma satu Indra mau telepon HP si Bang Ibut biar aku telepon ada di Pak Negar aman gampang baik kalau memang tidak ada kita mungkin bisa cukupkan sekali lagi terima kasih partisipasinya mungkin banyak dari Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan informasi ini isu-isu ini tetapi intinya adalah ini mungkin pembelajaran bagi kita semua bahwa ada masalah produksi yang dan keterkaitannya dengan cuaca yang perlu kita perhatikan kalau kita memikirkan sawit kalau saya sendiri selalu berpikir kan belakangan dibilang ah medan masih hujan oh oke berarti medan masih hujan tahun depan Sumatera Utara masih bagus nih produksi itu saya selalu berpikir seperti itu karena mungkin sudah terbiasa sangat terbiasa dengan hal seperti ini 20 tahun di industri ini jadi ini semuanya dihubungkannya dengan sawit dan produksi dan lain-lain anyway kita akhiri acara kita hari ini atau mungkin ada atau last statement Pak closing statement dari Pak Ibu kalau boleh silahkan Pak oke silahkan Pak sedikit closing statement ya Pak ya Pak lagi-lagi Pak jadi intinya apapun yang terjadi Pak nanti apa namanya informasi ini kami harap jadi sebuah kasana baru bagi kita semua bagaimana menyikapi dan bagaimana memprediksi produktivitas tanaman kita dan lebih khusus lagi bagaimana langkah aktif yang kita bisa lakukan seperti itu dan satu kata kiasan terakhir Pak jadi jangan pernah menyalahkan hujan karena hujan tak pernah salah itu saja Pak baik terima kasih Pak Ibu dan teman-teman di Medan yang sudah berkumpul di sana sekali lagi terima kasih teman-teman Bapak Ibu atas partisipasinya semoga Bapak Ibu kalau satu waktu nanti saya tiba-tiba WhatsApp saya bilang narasumber dong itu tidak ragu mengatakan boleh ayo karena kita sharing let's talk about palm oil ini aspeknya banyak ini pada saat ini mungkin hari ini kita berbicara teknis produksi dan hubungannya dengan cuaca minggu depan kita berbicara masalah Eropa ataupun dunia dengan talk about palm oil 20 kita berbicara masalah regulasi dengan segala macam intrignya dan juga 27 nanti juga kepada faktor-faktor regulasi sekali lagi saya ingin terima kasih terutama Pak Ibu yang sudah menjadi narasumber dan juga teman-teman yang sudah bergabung untuk hari ini sampai jumpa minggu depan saya akan broadcast keterangan lebih lanjut mengenai acara kita untuk minggu depan jam 8 malam untuk mengakomodir teman-teman di Eropa dan juga di Amerika Tengah mudah-mudahan mereka bisa bergabung terima kasih saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga selamat Raya Idul Fitri Raya Idul Ada sorry Raya Idul Ada besok bagi yang melaksanakannya terima kasih selamat menikmati